Assalamualaikum em, kali ini aku mau update kitchen tour Baru sempat, kalo ramadhan tuh kan aku jarang buat bikin video, jadi ini aku mulai bikin video lagi Ini aku mau ambil tanaman dulu, karena di luar udah panjang-panjang Jadinya mau aku masukin ke dalam dan dikasih air gitu Ini tuh sirih lemon, yang ini sirih lemon, terus nanti aku ambil sirih gading, udah dipotong-potong aja, terus aku masukin ke air Kalo dia di tanah tuh, dia biasanya lebih cepat panjang gitu, daripada ditaruh di air Jadi dipotong sedikit, terus nanti kan dia akan tumbuh lagi Ini aku gak ada tips and trick, cuman kalo pengen sirih tumbuh yang kayak panjang banget gini, tanemnya tuh di tanah, jangan di air Karena kalo di air tuh dia agak lambat gitu pertumbuhannya Terus, sirih-siri ini tuh bisa ditaruh di dalam atau di luar rumah Di dalam walaupun kayak minim cahaya gitu, dia juga bakal tumbuh bagus kalo pake tanah Terus kalo di dalam rumah tuh, aku kayak cuma seminggu satu kali siramnya tuh dia bisa Kalo di luar kan dia bakal cepat kering dan harus sering disiram gitu Nah ini di pojok sana kan ada tanemen, biasanya tuh di komen, tanemennya gak panas tuh disana So far enggak sih, karena kan aku tuh pake kompor biasanya yang sebelah sini buat masak lama atau masak yang panas-panas gitu Kalo yang di sebelah sana tuh jarang aku pake gitu, paling buat masak air atau masak yang pake api kecil gitu, jadi aman Terus dia juga masih lumayan sih jaraknya Nah ini aku pake sirih gading yang gede itu, aku potong jadi batangnya besar Gak tau nanti kayak gimana tumbuhnya, ini cuma pake air biasa, gak dikasih apapun gitu Cakep kan? Jadi kayak ada ijo-ijo nya gitu, jadi seger Nah ini tanemen aku yang sebenernya udah lama banget, tapi tumbuhnya cuma segitu-gitu aja Karena cuma ditaruh di air, nah sekarang aku mau ganti pake sirih yang ini, jadi kayak panjang gitu, jadi bikin lebih cantik Ini tuh kalo yang penting dia masuk ke dasar airnya, nanti lama-lama bakal keluar akarnya Kalo gak kena air, nanti dia bakalan layu, dan airnya harus sering-sering diganti Ini aku pake gantungan IKEA gitu, gantungan relnya IKEA Ini yang murah sih, tapi lumayan oke Nah ini kayak gini lucukan, aku buangin dulu akar anginnya karena akar anginnya yang terlalu coklat dan agak warna kotor gitu Nah ini tinggal di rangkai-rangkai aja, bisa diikat juga biar bawahnya gak lari-lari Tapi aku cuma ditabur-tabur gitu aja Nah jadinya kayak gini, itu tanaman yang di atas, itu pake tanah Terus yang di atas kulukas itu pake air, dan yang di rel itu dan di pojok pake air juga Nah ini update kitchen tour aku yang baru, jadi aku ganti semuanya akhirnya lemari atas dan lemari bawahnya Sengaja dibikin lebih tinggi, biar kayak luas gitu Kenapa mutusin ganti? Karena biar bawahnya bermanfaat Sebelumnya tuh bawahnya gak bisa dipake, karena rontok kan dari meja dapurnya Terus aku bikin meja kecil yang pake roda, jadi bisa dipindah-pindahin gitu kalo mau beres-beresin dapur Ini di atas meja aku cuma taro kayak selai sama rice cooker, terus ada ambalan juga Itu cuma buat bumbu-bumbu aja Nah di lacinya aku simpen, buat simpen stok-stok makanan Aku gak punya stok yang banyak, karena kan aku jarang nyetok, jadi segitu aja cukup Nah di meja kecil ini aku simpen blender, waffle maker, popcorn maker, terus juga ada beras Dan di bagian yang ada tutupnya aku simpen juicer, terus ada blender sama gelas-gelasnya Ada chopper juga, pokoknya ini yang perlengkapan buat bikin jus Ini kayak gini, lumayan spacenya Terus di bagian sini ada gantungan buat simpen lap, pembersih, kayak sikat-sikat gitu, terus ada gelas Terus ini bagian bawah kompor, aku pake rel gitu buat nyimpen panci-panci Jadi masih bisa dimanfaatkan daripada jadi gudang-gudang, biasanya kan jadi gudang ya kalo dekat gas kayak gini Terus ini ada laci di bawah kompor, aku bikin tiga, laci paling atas tuh buat sendok-sendok Udah dikasih sekat langsung, ini sendoknya gak yang sama gitu warnanya, jadi agak berantakan banget, oke lah Terus di laci yang kedua aku simpen kotak-kotak buat food prep, tutup-tutupnya ini masih penuh banget Karena lagi gak food prep kan, buat persiapan mudik ya kosongin kulkas Terus di laci yang bagian ketiga, ini buat piring-piring gitu Terus ini ada oven, sebenernya bisa disambungin ke listrik, cuman itu aku gak disambungin Karena aku mikir kalo oven disana bakalan panas dan beruap, jadi gak bagus buat lemarinya Jadi kalo oven bakalan diturunin Nah di bagian atas ini cuman kayak naro gelas, terus kayak kotak bekal, terus juga ada kotak kaca, mangkok kayu, gitu-gitu aja Gak banyak sama gelas-gelas blender, terus di bagian pojok sini tuh ada ambalan gitu Yang terbuka buat simpen bumbu, terus di sebelahnya buat simpen gelas-gelas lagi Yang kayak gini aja sih buat nyimpen-nyimpen Aku gak gitu banyak barang sih, terus ada satu ruang buat nyimpen ini, buat simpen si wajan-wajan gitu Sudah kayak gini aja dapurnya, updatenya Segini lagi video dari aku, terima kasih sudah nonton Terima kasih sudah nonton